BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Apa kabar anda? Semoga semuanya sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Senang rasanya di kesempatan kali ini Saya kembali lagi Akan menceritakan kisah-kisah Dari orang-orang terdahulu Dan semoga saja setelah kita mendengarkan kisah ini Kita mendapatkan Sebuah keteradanan Sehingga iman kita bisa makin meningkat Dengan mendengarkan kisah-kisah Yang insya Allah akan kita kisahkan di kesempatan kali ini Di episode yang lalu Di pertemuan kita yang sebelumnya Kita telah menceritakan Bagaimana kisah cinta Kisah kehidupan Yaitu antara Abul As Ibn Rabi Dengan Putri Nabi SAW Yaitu Zainab Nah pemirsa yang terahmati Allah SWT Kemarin kita sudah ceritakan juga Bagaimana Kehidupan Yang dilalui oleh Abul As Ibn Rabi Dimana Ketika Allah SWT mengutus Nabinya Dan banyak orang-orang yang masuk Islam Termasuk Istrinya Yaitu Zainab Binti Muhammad bin Abdillah Juga masuk Islam Tapi sayang seribu kali sayang Dia Yaitu Abul As Belum juga mendapatkan Hidayah dari Allah SWT Hingga akhirnya pemirsa Yang terahmati Allah SWT Ketika terjadi perang badar Dan kita tahu Kaumus Rikin itu kalah Dalam perang badar Dan Mengakibatkan beberapa Orang Dari orang-orang kafir Quraish Menjadi tawanan perang Dan diantara tawanan-tawanan perang tersebut Tersliplah sebuah nama Yaitu Abul As Yang menjadi seorang tawanan Dari Kau muslimin Nah Seperti biasa nih pemirsa Kalau udah jadi tawanan nih Pemirsa yang terahmati Allah SWT Itu Ya Kalau mau dilepaskan Maka itu tentunya bersyarat Diantaranya mereka Ya para saudaranya Kalau ingin saudaranya itu dilepas Dari tawanan kaum muslimin Itu mereka harus Ya menyerahkan Atau membayar Denda Gitu ya Untuk Apa namanya Untuk membebaskan Saudaranya tersebut Nah Jadi pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Orang itu Dari Mekah Ke Madinah Balik lagi Dari Mekah Ke Mekah Silih berganti Setelah kekalahan Di perang badar Itu banyak Untuk apa Untuk menepus Orang-orang tercinta mereka Yang menjadi tawanan perang Kaum muslimin Ketika itu Maka Ketika itu Pemirsa yang terahmati Allah SWT Yaitu Zainab Mengetahui bahwasannya Suaminya Telah menjadi tawanan Perang Maka Zainab pun Yang memerintahkan Atau mengutus Salah seorang perwakilan Untuk Menebus Suaminya Yaitu Abu'l As Ibn Rouh Kemudian pemirsa yang terahmati Allah SWT Utusan Zainab pun Datang ke Madinah Kemudian dia menjumpai Rasulullah SAW Ya Muhammad Kesungguhnya Aku ingin menembus Abu'l As Ibn Rouh Ini ada titipan Dari Zainab Binti Muhammad Ketika Rasulullah SAW Melihat Tebusan tersebut Pemirsa yang terahmati Allah SWT Rasulullah Mengambil kaibnya Yang mungkin Tidak terlalu tebal Menutup wajahnya Sambil menangis Kenapa Dia menangis Karena kesedihan Anaknya Zainab Karena suaminya Ditawan Seorang ayah Wajar Ketika anaknya sedih Pasti ikut sedih Kemudian Selain itu Ternyata Sebuah Hal yang menjadi Tebusan tersebut Kalung Milik Khadijah Yang dahulu Kalung tersebut Dihadiahkan Khadijah Di pesta Pernikahan Zainab Dengan Abu'l As Dan Kalung tersebut Sekarang berada Di tangan Rasulullah SAW Rasulullah pun bersedih Menangis Kemudian dia Menoleh Ke para sahabatnya Kemudian dia mengatakan Wai para sahabat Sesungguhnya Ini ada kalung Dari Zainab Untuk menebus Suaminya Yaitu Abu'l As Dan kalung ini Aku ingat Ini adalah Milik Khadijah Yang di Hadiahkan Untuk putriku Zainab Kalau kalian berkenan Bolehlah kalung ini Untuk dikembalikan Kepada Zainab Kata Rasulullah SAW Dan melepaskan Suaminya Tapi kalau kalian Tidak berkenan Maka Kalung ini Tentunya akan menjadi Pai Yaitu Harta Yang didapatkan Tanpa harus berperang Kemudian Para sahabatnya Mengatakan Tidak Wahai Rasulullah Silahkan Kembalikan Kalung tersebut Kepada putri Zainab Dan kita tentunya Akan melepaskan Nih Tawanan perang Yaitu Abu'l As Tentunya Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Abu'l As Di Apa namanya Dibebaskan Tanpa Diambil Harta Yang dikirimkan Oleh Istrinya Zainab Tentunya Masih ada Beberapa persyaratan Yang harus Dilakukan oleh Abu'l As Untuk Keselamatan dirinya Salah syaratnya Adalah Abu'l As Harus Mengembalikan Zainab Kepada Nabi Sallallahu Nah akhirnya Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berat hati Akhirnya Abu'l As Pun pulang Ke Mekah Dengan berat hati Ya harus Merelakan Istri Tercintanya Yang selama ini Mendampinginya Menemaninya Dalam kehidupannya Sehari-hari Harus dia Kembalikan Kepada Mertuanya Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kisah Kelanjutan Dari cinta Abu'l As Dengan Zainab Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah Jeddah Yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Pemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana Kisah cinta Antara Abu'l As Bin Rabi Bersama Istrinya Zainab Yang Zainab Sudah kita ketahui Dia sudah masuk Islam Namun Abu'l As Masih Dalam keadaan Kemusrikan Masih Dalam keadaan Belum mendapatkan Hidayah dari Allah Azza wa Jalla Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi Kita ceritakan Bahwa Abu'l As Telah menjadi Tawanan Perang Di tangan Kaum Muslimin Akhirnya Abu'l As pun Dengan cerita Yang sudah kita ceritakan Tadi Dia pun dilepaskan Oleh kaum Muslimin Dengan persyaratan Yaitu Dia harus mengembalikan Putri Nabi Sallallahu Wa ta'ala Zainab Dan mengantarkannya Ke Madinah Dan Berjumpa dengan Ayahnya Yaitu Rasulullah Sallallahu Wa ta'ala Kemudian Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ketika Abu'l As Pulang Ke Mekah Dengan berat hati Dia harus merelakan Untuk janjinya Untuk menepati janjinya Kepada Rasulullah Sallallahu Wa ta'ala Untuk mengembalikan Zainab Ke Rasulullah Sallallahu Wa ta'ala Akhirnya Abu'l As pun Memerintahkan Saudaranya Yaitu Amru Ibn Rabi Untuk Mengantarkan Zainab Bertemu Dengan Rombongan Yang akan Menjemput Zainab Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Wa ta'ala Di dekat Kota Mekah Di pinggiran Mekah Kemudian Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Datanglah Amru Dengan Membawa Busur Panah Siap-siap Ini Soalnya Kalau orang Islam itu Gak bisa Sembarangan Gak bisa Dia terang-terangan Keluar dari Mekah Gak bisa Dia Jadi Dia ambil Bawa Anak Panah Beberapa Yang ke Keselamatan Membawa Busurnya Kemudian Mempersilahkan Yaitu Iparnya Untuk Menaiki Tunggangan Yaitu Unta Setelah naik Maka dia Pun mendampingi Iparan tersebut Yaitu Zainab Untuk Bertemu Dengan Orang Yang akan Menjemput Zainab Bertemu Dengan Rasulullah S.A.W. Namun Di tengah Perjalanan Pemirsa Karena Luar Luar Biasa Amru Orang Biasa Orang Islam Keluar Dari Mekah Itu Dia Harus Tengah Malam Sembunyi Dan Jangan Sampai Ketauan Orang Kapil Kurais Karena Bahaya Jadi Zainab Ini Dibawa Keluar Di siang Bolong Terang Benerang Yaudah Dibawa Sama Amru Sama Amru Bener Robi Jadi Dia buru-buru Karena Dikejar Juga Sama Orang Orang Kapil Kurais Dikejar Dikejar Sama Abu Supyan Bin Harb Ini bandit Ini Pemirsa Masih bandit Dan Pas Jalan Pemirsa Yang terhamati Allah Dicegat Dikejar Eh Amru Turunkan Zainab Kata Orang-orang Kapil Kurais Amru Wah Ini udah Gak betul Dituarkannya Anak Pananya Busur Pananya Tarik Siapa Yang berani Mendekat Maka Aku Akan Melentarkan Anak Panah Ini Kata Amru Dan Kalian Tahu Luasannya Anak Panah Itu Bidikanku Gak Pernah Meleset Masya Allah Kemudian Abu Sufyan Mengatakan Tunggu Dulu Tunggu Tenangkan Dirimu Biarkan Aku Mendekat Padamu Nah Kita akan Cerita dulu Kita diskusi Dulu Kita negosiasi Dulu Jangan Emosi Dulu Jangan Sembarangan Melemparkan Anak Panahmu Kemudian Negosiasi Tersebut Pun Distujui Oleh Amru Bin Rabi Dan Pemirsa Yang Terhamati Allah Subhanahu Watt Diskusi Pun Terjadi Antara Amru Bin Rabi Dengan Abu Sufyan Bin Nohab Nah Kemudian Pemirsa Yang Terhamati Allah Subhanahu Abu Sufyan Mengatakan Wahai Amru Sesungguhnya Kami gak ada Niat Untuk Apa ya Gak mau Nahan-nahan Zainab Gak ada untungnya Bagi kami Menahan Zainab Agar tetap Tinggal Di Mekah Tapi Kamu harus Tahu Kondisi Kami Wahai Amru Kamu kan Tahu Bahwasannya Kami baru saja Kalah Dalam Perang Badar Kami Malu Sesembahan Sesembahan Kami Itu Sudah Seperti Sudah Dikampak Dari Punggung-punggung Mereka Wajah kami Ini Sudah Gak layak Lagi Jangan Kamu Tambah Buat Kami Malu Dengan Perkataan Orang-orang Bahwasannya Oh Orang-orang Quraish Yang pembesarnya Sudah Membiarkan Anaknya Muhammad Pulang Gitu Aja Jadi Tolonglah Mengerti Kalau Kamu Mau Mengeluarkan Zainab Cobalah Jangan Terang-terangan Gini Jangan Disiang Bolong Gini Coba Kamu Cari Waktu Yang Lain Tunggulah Beberapa Hari Lagi Kemudian Baru Kamu Keluarkan Dia Kemudian Akhirnya Amru Boleh Kalau Gitu Harus Setuju Dengan Permintaan Akhirnya Zainab Bersama Amru Kembali Lagi Dan Beberapa Hari Berikutnya Akhirnya Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amru Kembali Berangkat Dengan Secara Sembunyi-sembunyi Agar Tidak Nampak Agar Tidak Diketahui Oleh Orang-orang Yang Tinggal Di Mekah Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Zainab Pun Dikembalikan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Ia Tinggal Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Di Madinah Dan Tentunya Dia Telah Diceraikan Oleh Suaminya Yaitu Abu'l As Ibn Rabi Dan Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Cinta Atau Kisah Cinta Mereka Hanya Sampai Disini Apakah Masih Ada Kisah Mereka Yang Mungkin Akan Bersatu Kembali Cinta Mereka Akan Bersatu Kembali Insya Allah Pemirsa Kita Akan Ceritakan Kembali Kisah Antara Abu'l As Bin Rabi Bersama Istrinya Zainab Binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Beberapa Jeddah Yang Mau lewat Berikut ini Sallallahu 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 Ibn Rabi Dengan Zainab Binti Muhammad Bin Abdillah Rasulullah Sallallahu 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 Tadi Kita Ceritakan Bahwasannya Akhirnya Zainab Itu Dipulangkan Kepada Nabi Sallallahu 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 Kemudian Berselang Beberapa Waktu Akhirnya Abu'l As Bekerja Seperti Biasa Dan Dia Membawa Banyak Perdagangan Dan Dia Lewat Kebetulan Lewat Dekat Madinah Dia Bawa Banyak Jumlahnya Kurang Lebih 270 Orang Yang Mengiringi Kurang Lebih 100 Ekor Untah Banyak Jadi Dia Lewat Di Madinah Karena Hartanya Itu Memang Bukan Harta Dia Semua Banyak Orang Maka Itu Banyak Nitip Jualkan Keuntungannya Dibagi Berapa Persen Ini pas Lewat Madinah Wah Ini orang Kapir Yang bawa Ini musuh Akhirnya Disergap Orang Itu Mata-mata Komuslimin Orang-orang Komuslimin Yang sedang Patroli Dan berjaga Untuk Keamanan Kota Madinah Ketika Itu Akhirnya Ditangkap Unta Unta Serta Seratus Unta Dan Pegawai Pegawai Dari Abu As Ditangkap Dan Abu As Bisa Melarikan diri Pemirsa Yang teramatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Melarikan diri Dia menyelamatkan dirinya Jadi Menyelamatkan dirinya Gimana Bingung Harta Semua Asita Bahkan Pegawai Pegawainya Ketangkap Semua Sama Orang Islam Jadi Akhirnya Pemirsa Yang teramatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Mencari Perlindungan Di tengah Malam Gelap Gulita Dia Masuk Kota Madinah Jadi Pas malam Malam Itulah Biar Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengenali Dia Masuk Dalam Rumah Pas Masuk Dalam Rumah Yang Dia Masuk Rumah Zainab Tempat Tinggal Zainab Kemudian Dia Membangunkan Zainab Zainab Berikan Aku Jaminan Keamanan Zainab Begitu Melihat Wah Ini Habul As Aku Akan Menjamin Mu Karena Memang Apa Namanya Istilahnya Memang Ada Suaka Politik Jadi Kalau Kita Mau Masuk Ketempat Musuh Masuk Ketempat Orang Itu Harus Ada Jaminan Keamanan Harus Ada Pembesar Orang Yang Tinggal Di Situ Yang Memberikan Jaminan Keamanan Kalau Enggak Bisa Gawat Bisa Tangkep Bisa Meninggal Dunia Disitu Kemudian Pemirsa Ramad Allah Rasulullah Ingin Melaksanakan Sholat Kemudian Dia Masuk Kedalam Mihrob Dan Dia Bertakdir Rasulullah Pun Memulai Sholat Subuh Kemudian Zainab Ketika Kau Muslimin Sedang Melaksanakan Sholat Subuh Zainab Pun Berteriak Wah Masya Allah Zainab Putri Rasulullah S.A.W. Mengatakan Wahai Orang Orang Aku Adalah Zainab Putri Muhammad Sungguh Aku Telah Melindungi Abul Az Maka Berilah Dia Keamanan Kata Zainab Binti Muhammad Rasulullah S.A.W. Ketika Rasulullah S.A.W. Selesai Melaksanakan Sholat Subuhnya Dia pun Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Dia pun Bertanya Kepada Para Jama'at Dan Para Sahabatnya Wahai Para Sahabatku Apakah Kalian Mendengarkan Apa Yang Aku Dengar Tadi Maka Para Sahabatnya Mengatakan Ya Aku Mendengarkannya Bahwasannya Zainab Memberikan Perlindungan Kepada Abul Az Kemudian Rasulullah S.A.W. Pun pulang Ke rumahnya Dan Menghampiri Zainab Itu putrinya Kemudian Nabi S.A.W. Pun Mengatakan Wahai Zainab Kami Mendengarkan Perkataanmu Dan Kami Memberikan Keamanan Kepada Abul Az Tapi Satu Yang Harus Kau Ketahui Karena Sesungguhnya Abul Az Itu Sudah Tidak Halal Lagi Untukmu Karena Kamu Sudah Diceraikan Sudah Tidak Halal Lagi Jadi Pemirsa Yang Terhamati Allah S.W.T. Akhirnya Abul Az Pun Bersama Rasulullah S.A.W. Yang Menjumpai Delegasi Yang Menjaga Keamanan Kota Maka Dan Yang Rasulullah Melihat Tawanan Bahwasannya Ini Seratus Ekor Unta Milik Abul Az Yang Disita Oleh Kau Muslimin Rasulullah Pun Mengatakan Kepada Tentaranya Wahai Sahabatku Sesungguhnya Kalian Tahu Aku Datang Bersama Orang Yang Mendapatkan Kejaminan Keselamatan Dan Juga Kalau Boleh Rasulullah S.A.W. Harta Yang Kalian Kumpulkan Ini Yang Kalian Sita Ini Bisa Kalian Kembalikan Kepada Abul Az Kalau Boleh Namun Kalau Kalian Tidak Berkenan Maka Harta Tersebut Akan Menjadi Harta Pai Yaitu Harta Rampasan Tanpa Harus Berperang Kata Rasulullah S.A.W. Kemudian Kata Para Sahabat Wahai Rasulullah Silahkan Kami Kembalikan Harta Ini Kepada Abul Az Kemudian Rasulullah S.A.W. Pergi Dan Abul Az Pun Pulang Bersama Harta Tersebut Namun Sebelum Itu Tentara Sahabat Nabi S.A.W. Mengatakan Kepada Abul Az Abul Az Kamu Bagus Sebenarnya Seharusnya Kamu Masuk Islam Kemudian Harta Harta Kami Kembalikan Semuanya Harta Harta Orang Orang Mekah Ini Kami Kembalikan Semuanya Kemudian Abul Az Mengatakan Begitu Rendahnya Kamu Menawarkan Keislaman Kepadaku Dengan Harta Ini Kata Abul Az Abul Az Pergi Pulang Menuju Mekah Ketika Di Mekah Abul Az Memanggil Orang Orang Mekah Menitipkan Hartanya Kepada Abul Az Kemudian Membagikannya Semua Kemudian Abul Az Mengatakan Apakah Masih Ada Harta Yang Belum Aku Tunaikan Kepada Kalian Kemudian Orang Orang Mengatakan Wahai Abul Az Sesungguhnya Kamu Sudah Menyerahkan Harta Harta Kami Kepada Kami Semuanya Tanpa Meninggalkan Satupun Kemudian Karena Kami Tahu Kamu Orang Yang Baik Kamu Orang Yang Jujur Kemudian Abul Az Mengatakan Kalau Begitu Aku Sudah Menunaikan Kewajibanku Kepada Kalian Semua Dan Ketahuilah Wahai Orang Orang Yang Ada Di Mekah Aku Bersaksi Bawasannya Tiada Elah Yang Berak Disembah Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Aku Bersaksi Bawasannya Muhammad Adalah Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Dia masuk Islam Dan Dia kembali Menuju Madinah Dan Dia pun Kedatangannya Disambut Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meridoi Keislaman Dari Abu'l As Dan Kemudian Memirsa Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Menyambutnya Dengan Baik Dan Mengembalikan Istrinya Zainab Akhirnya Dirujuk Kembali Dan Dinikahkan Kembali Dan Akhirnya Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Dia Yaitu Maksudnya Abu'l As Ibn Rabi Dia Telah Bercerita Kepadaku Dan Dia Adalah Yang Jujur Dia Berjanji Kepadaku Dan Dia Telah Menapati Janjinya Akhirnya Kembalilah Cinta Mereka Yaitu Abu'l As Ibn Rabi Bersama Istrinya Zainab Binti Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Keluarga Mereka Hidup Dengan Sakinah Mawadda Warrahma Dan Menjadi Keluarga Yang Islami Alhamdulillah Sampai Disini dulu Cerita kita Di kesempatan Kali ini Semoga Kita mendapatkan Sebuah Keteladanan Dari Kisah Cinta Antara Abu'l As Dengan Zainab Dan Sampai Disini dulu Kami tutup Dengan doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh